Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teknisi selamat datang kembali ya di channel sidik mendes ini apa kabar teman-teman teknisi sekalian semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya kepada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman teknisi semuanya ya yang pemula tentunya tentang bagaimana cara kerja dari relay ini ya relay kelima pin atau untuk semua jenis relay pun cara kerjanya sama-sama saja ya tergantung dari spesifikasi dan jumlah pin pada komponen relay tersebut seperti itu nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman eh seputar bagaimana cara kerja relay dan bagaimana cara untuk pemasangannya untuk cara cepatnya ya seperti itu nah saya akan berbagi untuk relay kali ini untuk relay hana ya dengan merekhanaya ya seperti ini relay hana ya seperti ini sebentar saya fokuskan dulu Hai nah semoga bisa kalian lihat ya teman-teman ini ada relay hana ya dengan input coilnya 12V dan berjumlah lima pin seperti ini ya seperti ini lima pin 12345 ya teman-teman untuk teman-teman yang belum tahu eh di dalam relay itu ada beberapa bagian ya ada bagian common ada coil dan juga ada bagian dari NO dan NC nah seperti itu sebelum saya melanjutkannya saya ingin berbagi untuk apa sih eh NO apa sih coil seperti itu nah jadi saya pertama akan menjelaskan apa itu common nah ini adalah common common ini adalah inputan yang menuju ke NO dan ke NC seperti itu jadi bisa disebut juga ini adalah inputannya atau inputannya at dan yang dua ini NO NC ini adalah sebagai outputannya seperti itu yang kedua coil coil ini adalah ini coil yang ini dan ini coil ini dipasang selalu berdekatan seperti ini ya untuk coil ini eh bisa kita aliri dengan tegangan 12V seperti dalam spesifikasi pada relay ini nah ketika ketika kita beri tegangan si coil ini akan bekerja ya seperti itu nah untuk cara kerjanya nanti saya akan jelaskan ya dan untuk ketiga NC 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 adalah singkatan dari normally close jadi ketika si coil ini tidak diberi tegangan maka si NC ini akan tetap NC dan NO ini akan tetap NO ya seperti itu namun ketika kita beri tegangan untuk bagian untuk bagian coil ini yang tadinya NO akan berubah menjadi NC dan yang yang NC akan berubah jadi NO seperti itu jadi kalau kita alirkan tegangan ke sini 12V untuk coilnya maka yang common ini outputannya ini outputannya akan menuju ke NO ya yang awalnya NC karena kita beri tegangan untuk dua ini maka si NO ini akan berubah menjadi NC seperti itu jadi ini akan nyambung ke sini tapi kalau kita putuskan tegangan ke coil ini maka yang common ini akan berubah lagi outputannya ke si NC ini seperti itu nah seperti itu ya untuk cara kerja cara kerja simpelnya untuk dirilai 5 pin ini nah untuk relay-relay yang besar yang 16 kaki 8 kaki yang ya yang lebih dari 5 pin pokoknya untuk cara kerjanya sama saja akan selalu ada coil akan selalu ada common NO dan NC ya nah dalam relay itu ada beberapa bagian yang saya sebutkan tadi yang tentunya perlu teman-teman ketahui agar teman-teman bisa paham ya untuk cara kerja relay-nya nah untuk by the way untuk relay ini kita bisa gunakan untuk menyalakan lampu membatikan lampu secara bergantian ataupun bisa kita pasang untuk power window di mobil agar kecepatannya bisa meningkat ataupun kita bisa pasang di klakson motor seperti itu tergantung kebutuhan ya untuk kali ini saya akan berbagi ke teman-teman bagaimana untuk kita menyalakan dan membatikan lampu dengan relay ini secara bergantian ya nah oke pertama-tama saya akan solder dulu ya nanti saya akan jelaskan bagian mana saja yang disolder dan bagaimana cara penyambungan ke lampunya seperti itu oke tunggu dulu ya untuk mempersingkat waktu saya akan solder dulu lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara penyolderan dan fungsinya ya seperti itu oke jadi ini teman-teman untuk cara penyolderannya saya akan menjelaskannya satu persatu dari mulai coil dulu ya nah jadi seperti yang saya jelaskan tadi ini adalah yang dua pin ini satu dua ini adalah kaki coil ya kaki coil yang men trigger nanti kaman ini mau larinya kemana seperti itu nah ini adalah positifnya dan ini negatifnya ya yang dialiri tegangan 12 pol ya nah ini positifnya saya langsung masukkan ke adaptor ini ke adaptor positif ini yang kabel merah ini dan negatifnya saya langsung sambungkan juga ya kesini kesini nah untuk kamannya bisa teman-teman pakai saklar ataupun enggak karena ini video untuk praktek aja ya biar teman-teman bisa cepat mengerti saya sengaja biar buatnya dengan cepat biar langsung ya ke ke pembahasannya bisa sampai ke teman-teman ya seperti itu nah jadi eh si selanjutnya untuk solder yang kedua ini untuk eh NO ini NC nya untuk NO nya saya langsung masukkan ke lampu ini jadi ketika tegangan masuk dari tegangan masuk ke coil ini otomatis si kaman ini akan berpindah ke si NO ini maka lampu ini akan menyala dan lampu ini akan padam lalu ketika kita cabut tegangan ke coil ini maka yang lampu ini yang awalnya nyala akan padam yang lampu ini akan menyala jadi yang NO akan berubah jadi NC dan NC akan berubah jadi NO untuk cara penyoldiran lampunya saya sambungkan yang negatif saya paralelkan dengan lampu yang satu lagi dan untuk positifnya saya yang satu lampu saya sambungkan ini ke NC nya dan yang merah ini saya sambungkan ke NO nya nah jadi seperti itu ya untuk cara penyoldirannya oke kita akan langsung coba apakah rangkaian ini bekerja dengan baik apakah sama seperti yang saya jelaskan tadi oke langsung aja ya kita coba rangkaiannya oke teman-teman kita akan langsung mencoba rangkaian ini apakah rangkaian ini bekerja dengan baik kalau tidak kita akan coba 1 2 3 lihat lampu satu menyala ya ini adalah posisi ketika si koil tidak diberi tegangan 12V ya atau dalam kata lain si relay ini dalam posisi mati kita akan coba sambungkan tegangan 12V ke koilnya apakah lampunya akan berpindah ternyata set lihat bisa kalian lihat lampunya berpindah ketika saya alirkan tegangan 12V ke koilnya ketika saya lepas lampunya akan berpindah lagi ke lampu satu nah pindah lagi kan kita pasangkan lagi 1 2 3 pindah lagi ya kita lepas dia pindah kita sambungkan dia pindah ini adalah posisi relay on ya yang 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 artinya yang NO berubah jadi NC yang NC berubah jadi NO dan ketika saya lepas ini adalah posisi relay mati ya dalam keadaan koilnya tidak diberi tegangan seperti ini ketika saya beri tegangan koilnya maka lampunya akan berpindah lagi ke lampu nomor 2 seperti itu ketika saya lepas atau saya putuskan tegangan ke koilnya maka lampunya akan berpindah kembali ke nomor 1 dengan kata lain relay nya akan kembali dalam posisi off ya 1 2 3 nah kalau kalian perhatikan ada bunyi tak 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 menandakan relay ini bekerja dengan baik atau kata lain relay nya dalam posisi atau kondisi yang masih bagus ya teman teman nah jadi teman teman itulah sedikit penjelasan bagaimana cara kerja relay dan cara pemasangan relay untuk teman teman pemula yang belum tahu ya semoga bisa dijadikan manfaat mohon maaf bila ada tutur kata yang salah mohon maaf ini juga rangkaian acak-acakan karena saya niatnya untuk praktek biar cepat juga dan biar bisa cepat sampai ke teman teman bagaimana cara kerjanya atau fungsi relay nya seperti apa makanya saya buat secepat mungkin ya seperti itu tentunya dengan keamanan ya tidak asal saya sambungkan namun dengan berbagai pertimbangan juga ya seperti itu jadi itu ya kesimpulannya teman teman bagaimana cara kerja relay dan cara pasang relay dan disini juga kita belajar beberapa bagian dari relay nya ya teman teman seperti itu oke teman teman semoga bisa dijadikan manfaat semoga bermanfaat buat teman teman yang belum tahu jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman teman gak ketinggalan video selanjutnya dari channel saya ya oke semoga bisa dijadikan manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tektok 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 mudah banget kan jauh 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 jauh